Intro Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia menggelar diskusi publik yang mengangkat topik rembuk nasional mewujudkan pemilu 2019 yang aman dan bermartabat. Diskusi publik tersebut diselenggarakan di Ballroom Merak Hotel Ambara, Jakarta Selatan. Dengan format rembuk nasional, diskusi publik tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten seperti Kasat Gas Nusantara Irjen Pol Gatot Edi Pramono selaku perwakilan dari Kapolri, Ketua DPRD Republik Indonesia Bambang Susatyo, Sekretaris PP Muhammad Diyah Abdul Muti, Sekjen PBNU Helmi Faisal Asyari, Pakar Hukum Tata Negara Prof. Jim Lee Asyidik, Komisioner KPU Pusat Dr. Hashim Asyari, Rohaniawan Romo Beni Susatyo, Pimret Kumparan Arifin Asyad, dan Direktur Politik Dirjen Kes Bang Pol Kemendagri, Dr. Dr. Andes Bahtiar. Selain itu hadir juga sebagai penanggap dari kalangan akademisi, LSM dan Pimret atau redaktur media nasional. Hasil pembahasan dari diskusi publik tersebut antara lain mendapati demokrasi Indonesia yang sudah mengarah pada kondisi yang kebebalasan dalam menerapkan kebebasan. Dalam capaian positif, pelaksanaan sistem demokrasi utamanya pada deliberasi-deliberasi partisipasi rakyat. Namun di sisi lain, penyelenggaran negara dituntut semakin transparan dan akuntabel. Yang dihadapkan pada tuntutan dan kritis memasyarakat akan hadirnya pelayanan publik yang lebih baik. Fokus ISPPI bukan hanya sekedar Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019. Akan tetapi, yang paling fundamental adalah terkait wajah demokrasi ke depan. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.